Intro Halo pemirsa Jambi 28 TV Senang sekali saya Agus Soleh Naba Dapat kembali menjumpai anda Dalam program Jambi 28 TV Yaitu program Talk & Coffee Dan seperti biasa kita akan berbincang Dengan narasumber kita yang setiap edisinya Tentunya berbeda-beda Dengan topik dan pembahasannya juga Yang seru pastinya ya Nah kali ini saya tentunya tidak hanya sendiri Kita sudah bersama dengan Perwakilan dari SD Negeri 28 Kota Jambi Nah mengapa kita mengundang SD Negeri 28? Karena kabarnya Akhir Januari 2023 ini Akan ada acara yang seru Akan ada gebrakan baru Yang dihadirkan oleh SD Negeri 28 Kota Jambi Nah di sebelah saya Ini sudah ada Ibu Rahayu Prasinta Esum MPD Nah beliau ini adalah merupakan Ketua dari Panitia Acara Expo Yang akan digelar oleh SD Negeri 28 Kota Jambi Dengan tema besarnya adalah Panen Karya Oke bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Tentunya sepertinya kegiatannya sibuk dan padat aktivitasnya ya? Ya pastinya ini kan waktunya sudah sebentar lagi ya Mendekati tanggal 26 Jadi pasti padat Padat banget ya Seperti hari ini Bu Sinta bisa menyempatkan Untuk berbincang bersama kita Luar biasa sekali Dan kita Seperti yang saya tadi sudah dibahas Bu ya Bahwa kita akan membahas Expo yang akan digelar oleh SD Negeri 28 Kota Jambi Dengan tema Panen Karya Tapi sebelum itu Sebelum kita bahas ya Saya ingin tahu nih Mengenai profil SD Negeri 28 Kota Jambi sendiri Seperti apa? Mungkin Ibu bisa Sampaikan kepada pemirsa Dan mungkin seperti apa kegiatan yang ada di SD Negeri 28 Yang mungkin yang berbeda dari SD Negeri lainnya Boleh Ibu sampaikan sama pemirsa kita Terima kasih Mas Agus Kami juga mengucapkan terima kasih nih Kepada Jambi 28 TV Yang sudah memberikan kami kesempatan ya Hadir di sini Jadi memang benar bahwa tanggal 26 Januari 2023 SD Negeri 28 Kota Jambi itu Akan mengadakan kegiatan Expo Panen Karya Sekolah Penggara Seperti itu Oke Nah SD 28 Kota Jambi ini Terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kalau lebih familiarnya itu Di depan Transmati Lebih gampang ya Jadi pemirsa bisa Titiknya gampang deh Di seberang Transmati Nah ya Nah jadi sekolah kami ini merupakan Salah satu sekolah penggerak Yang ada di Kota Jambi Nah jadi kalau misalnya Sesuai dengan kurikulum sekolah penggerak Setiap Setahunnya itu Pasti ada yang namanya Expo Panen Karya Jadi dalam satu tahun itu Ada dua proyek Ada dua proyek Proyek penguatan profil pelajar Pancasila Seperti itu Nah hasil mereka ini mau dikemanakan Nah inilah bentuknya Atau wadahnya di Expo Panen Karya Oke sebelum kita ke Expo Pengen tahu nih Mungkin pemirsa di rumah juga Pengen tahu Seperti apa sih Program dan juga Kegiatan-kegiatan Proses Belajar Pengajar Di SD Negeri 28 ini Bu Sinta Ya oh banyak sekali Program-programnya Ya Nah selain kita itu Apa namanya Fokus ke pelajaran eksak Nah SD 28 itu juga Selalu memberikan kesempatan Kepada siswa-siswanya Untuk berprestasi di luar Dari apa namanya Pelajaran sekolah Misalnya Seperti dari bidang Olahraga Itu ada Siswa kita tuh banyak yang Berprestasi Di senang Senang artistik Kemudian juga di Sepatu roda Taekwondo Nah ini Beberapa hari yang lalu Ini ada siswa kita Mengikuti Lomba nasional Nah itu dari olahraga ya Nah kemudian yang lain juga Seperti puisi Gitu ya Yang literasi Seperti itu Nah kemudian juga Sekolah kita itu Anak-anaknya Sudah pernah menerbitkan buku Nah jadi itu Apa Kita itu menulis bersama Antara guru Dengan siswa Oke Nah kemudian juga Dari apa Seni seperti Melukis Kemudian dari Seni tari Nah itu juga ada Ex school-ex schoolnya Seperti itu Jadi banyak sekali Program-program unggulan Ini yang dilaksanakan Oleh SD Negeri 28 Kota Jambi Sangat luar biasa ya Meskipun mereka Masih pelajar Sekolah dasar Tapi sudah dipenuhi dengan Kegiatan-kegiatan yang luar biasa Positif Tentunya selain Basic mereka Belajar matematika Dan lain sebagainya Jadi seru sekali Nah Saya dan Pemirsa Juga mungkin Di rumah Dan di luar sana Juga penasaran nih Kan baru-baru ini aja Kita mendengar Sekolah penggerak Gitu ya Dan mungkin juga Kabarnya SD Negeri 28 ini Salah satu Yang dituju Menjadi sekolah penggerak Jadi tidak semua sekolah Bu ya Jadi saya ingin tahu nih Sampai Pemirsa Apa sih yang namanya Sekolah penggerak Bedanya apa Dengan sekolah-sekolah lain Pada umumnya Jadi sekolah penggerak itu Sebenarnya Semua sekolah itu Diberi kesempatan Untuk menjadi sekolah penggerak Tapi Itu kan ada Seperti Apa namanya Test-testnya Seperti itu ya Nah Yang terpilih lah Yang terpilih itulah Kemudian menjadi sekolah penggerak Sekolah penggerak ini Apa bedanya dengan sekolah lain Sekolah penggerak ini Dia yang akan menggerakkan Sekolah-sekolah lain Memberikan contoh Nah tentunya harus Payoner ya Jadi Payoner bagi sekolah lain juga Harus inovatif Harus kreatif Itu kan Baik dari guru Dan juga siswanya Jadi kalau misalnya Kita mau siswa kita kreatif Siswa kita pintar Tapi kalau gurunya tidak kreatif Tidak inovatif Pasti tidak bisa ya Jadi semuanya harus terlibat ya Bukan hanya gurunya saja Tapi murid dan seluruh Yang ada di lingkungan sekolah Di SD Negeri 28 Iya benar sekali Oke Kita mau ke ekspo nih Iya boleh Ini kabarnya akhir Januari ya Akan digelar tanggal berapa nih Kalau boleh tahu ekspo panen karya ini Tanggal 26 Januari 2023 Oke kenapa nih Insya Allah bertepat di Taman Remaja Taman Remaja Kota Jambi Iya Mungkin apa nih alasan memilih Dengan tema besarnya adalah Panen karya ini bu Iya jadi Panen Namanya panen karya ya Panen Berarti kan kita tuh memetik hasilnya Nah jadi dari setahun anak-anak itu belajar Nah itu Nah itu Itulah panennya nanti akan ditampilkan Apa saja yang ada Nah apa aja nih Nah penasaran ya Iya penasaran Apa saja yang ada di ekspo nanti Nah namanya panen itu Panen karya Ada karya yang berbentuk barang Oke Nah kemarin itu seperti anak kelas 4 Mereka sudah melaksanakan Project P5 nya Oke Jadi hasil karya mereka Itu akan ditampilkan Dipamerkan Benar sekali Oke selain itu Kemudian Kalau dari kelas 1 Misalnya Ada hidroponik Kebayang gak Anak kelas 1 bisa Apa namanya Mengelola hidroponik Saya aja belum tentu Nah itu dia Tapi anak kelas SD Sudah diajari bagaimana Menanam tanaman hidroponik Yang lebih sehat Tentunya untuk dikonsumsi ya Iya benar Nah kemudian Tidak hanya bisa dikonsumsi sendiri Hasilnya pun Itu kita jual loh Oke Di ekspo nanti Di bahasa nanti ya Iya di bahasa nanti Akan kita pamerkan Akan kita jual juga Seperti itu kan Yang melaksanakannya Anak-anak Oke Nah kemudian Apa lagi ya Misalnya Dari Kegiatan Yang sudah mereka lakukan Yang sudah lakukan oleh SD28 Nah itu Wah ini jadi saya ngebocorin ya Gak apa-apa ya Oke Nah Ada tari masal Bayangkan ada Kurang lebih 30 sampai 50 anak Yang mengikuti tari Yang nanti Akan dihadirkan di puncak acara Tanggal 26 Januari 2023 Nah melibatkan banyak orang Termasuk juga tari Ada berapa banyak Untuk memberiakan Misi untuk orang-orang Yang nanti terlibat Dalam tari ini bu Kalau pesertanya itu kan Tentang ke tambah remaja ya Jadi ajak keluarga Ajak anak-anak Tentu mereka sangat senang sekali Dengan penampilan-penampilan Dan keseruan Nanti di Expo Panin Karya SD Negeri 28 Kota Jambi ini Bukan cuma itu Itu acara puncaknya Tanggal 26 Jadi sebelumnya itu Kita ada Rangkaian kegiatan lomba Nah lomba ini ada dua Pertama lomba eksternal Itu untuk siswa-siswi TK Ada lomba fashion show Dan lomba mewarnai Nah yang kedua Itu lomba internal Internal ini diikuti oleh Siswa-siswi SD 28 Kota Jambi Itu ada lomba Menghias bekal Kenapa menghias bekal? Penasaran gak? Karena Di sekolah kita itu Ada program membawa bekal Oh iya saya sempat melihat itu Ada balihu Program gerakan Membawa bekal Dari rumah Jadi Mereka dibajukkan Untuk membawa bekal sendiri Tentunya Agar lebih higienis Seperti itu ya Bekal sehat ya Langsung dari rumah Jadi anak-anak tidak sembarangan jajan Di luar ya Memang di sekolah kita Tidak ada lagi tempat jajan Jadi anak-anak itu Tidak perlu bawa uang Dari rumah Cukup membawa bekal Bayangkan Setiap hari mereka Memakan bekal Atau Yang sudah disediakan oleh Mamanya Wah Itu kan Kalau mama yang buat Ibu yang buat Itu kan bukan cuma sekedar Pakai resep biasa ya Ada resep cinta Dari orang tua Dari orang tua juga Lebih tidak khawatir Anak-anak makan apa Di sekolah Terjamin Terjamin kesehatannya Kemudian Gizinya seperti itu ya Ini salah satu Ini salah satu Salah satu Yang diterapkan Dalam sekolah penggeram Ya benar Itu salah satu program kita Itu yang pertama Kemudian juga ada Lomba hafalan Ayat pendek Oke Kemudian ada lomba mendongeng Nah anak-anak kita itu Kita punya ekstra kurikuler Mendongeng Bercerita Tahun kemarin juga Alhamdulillah Mendapat juara Tiga Tingkat kota FL2SN Wow Nah kemudian juga Ada lomba Ini apa Melukis di atas Di atas tas Nah jadi Setelah Mereka ikut lomba Nanti tasnya itu kan Bisa dipergunakan Lebih bermanfaat Dan mereka juga akan Lebih apa ya Bangga gitu kan Pakai tasnya Ini karyaku sendiri loh Dan semua nanti akan ditampilkan Di bazar Expo Panikarya Iya pasti Sejauh ini Sudah berapa persen Persiapan menuju Tanggal 20 nanti Bu Sinta Kurang lebih 70-80 persen lah ya Oke Mungkin ada tamu khusus Yang nanti akan dihadirkan Ya insya Allah Kita akan Apa nih kira-kira Bapak gubernur kita Tentunya ya Orang nomor satu Dijanti Iya orang Masa gak kita undang Dia ajak tari juga gak Boleh ya Nanti kita usulkan ya Maksudnya ini tuh Kemudian juga kita Rencana akan mengundang Bapak wali kota Nah kemudian juga Seluruh Apa namanya Dari BGP Balai Guru Penggerak Nah kemudian Kepala Sekolah TK Nah yang ada di Provinsi Jambi Karena kan kita mengundang Anak-anak yang ikut Mengikuti lomba Seperti itu Banyak lagi nanti Yang akan kita undang Oke Itu dia Bapak gubernur saya Expo Paling Karya Yang nanti akan digelar oleh SD Negeri 28 Kota Jambi Sangat menarik Karena acaranya tentunya Melibatkan seluruh guru Seluruh siswa Dan wali murid juga ya Iya Kalau dari wali murid sendiri Responnya seperti apa nih? Wah Kalau dari wali murid Alhamdulillah Mereka sangat merespon Bukan cuma wali murid Tapi juga kita Bekerja sama Atau Didukung oleh Para alumni Nah kita melibatkan Para alumni Seperti dilibatkan Dalam hal apa nih? Dalam kegiatan Apa? Nanti di kegiatannya Kemudian juga di Pendanaan tentunya Pendanaan Iya Mereka sangat support sekali Senang sekali bahwa Apa? Kalau mereka bilang tuh Zaman dulu Gak ada sekolah penggerak Gak ada ekspo-ekspo Seperti ini Iya Jadi mereka sangat support sekali Oke Nah Bapak gubernur saya Itu dia ya Keseruan Menjelang Puncak acara Expo Paling Karya SD Negeri 28 Dan sebelum juga Beberapa lomba juga sudah dikelar Termasuk hari ini ya Ada beberapa lomba yang Sudah dipersiapkan Untuk memeriahkan Tentunya ekspo Paling Karya Di SD Negeri 28 Ada yang paling unik nih Apa itu? Saya lupa sebutkan Lombanya Lomba Reportasi Belum Masih jalan kan? Nah jadi anak-anak itu Tadi ya Hari ini Dibekali Materi tentang Reportasi Bagaimana caranya Apa namanya Membuat berita Kemudian Menyampaikan Berita gitu Jadi mereka Langsung dihadapkan Dengan kamera-kamera Yang besar itu Jadi sangat antif sekali ya Iya benar Dan belum ada nih SD-SD lain Yang mempunyai ide Untuk membuat program Seperti ini Seru banget ya Itu bagian dari literasi juga Benar banget Dan tentunya melatih Gimana anak-anak Supaya lebih percaya Dari tentunya ya Iya benar Benar Enggak cerdasnya Anak itu Bukan hanya Ketika mereka Dapat ranking 1 Atau misalnya Pinter matematika Kan gak semuanya Jadi dokter ya Mas ya Betul banget ya Nanti siapa yang jadi Penyiar Kalau misalnya Semuanya jadi dokter Benar gak? Betul banget Dan salah satunya Dari narasumbernya Iya Bahwa ketika menjadi Seorang penyiar Presenter itu Banyak pengalaman luar biasa Iya Salah satunya Bertemu dengan orang-orang penting Belum tentu orang lain Bisa bertemu dengan Pak Benur Wali kota Tapi itu sudah dialami Oleh teman-teman Dari para Jurnalis dan wartawan Tentunya ya Oke terakhir Ibu apa nih Harapan dari SD Negeri 28 Ibu Sintas Sendiri selaku ketopan itu ya Untuk ekspo panen karya Yang akan dilaksanakan 20 Januari nanti Yang pertama Saya berharap Semoga kegiatan ini Lancar sampai hari hanya nanti Bermanfaat untuk semua Kemudian juga ini Menjadi Tetap menjadi agenda tahunan Karena ini merupakan Suatu kegiatan Suatu acara Yang sangat-sangat Bermanfaat Untuk peserta didik Juga untuk Apa namanya Koreksi untuk kita Sebagai Kami sebagai guru Ya Nah Kemudian juga Dengan adanya kegiatan ini Kami bisa Melatih anak-anak kami Untuk Lebih kreatif lagi Oke Itu harapan dari Ibu Sinta Selaku ketua panitia Dari gelaran Expo SD Negeri 28 Dengan temanya adalah Panen karya Mungkin ada bocoran sedikit gak sih Setelah ini Ada gebrakan Apalagi nih Planning yang akan dilaksanakan oleh SD 28 Oke Kalau misalnya kegiatan-kegiatan Itu banyak Dan kita itu Kadang Apa ya Hampir setiap bulan itu ada Seperti kemarin Kita ada lomba Mewarnai Itu kerjasama dengan Gak boleh ya Sebutin Brand Mungkin nanti disini Dengan salah satu brand Pewarna Oke Krayon Seperti itu ya Nah kemudian juga Lomba Seperti Kalau 17-an Ini udah mau deket lagi ya Oke 17-an itu ada Lomba 17-an Seperti lomba puisi Kemudian lomba Bercerita Kemudian lomba Apa lagi ya Lomba Mewarnai juga Kalau Kesininya lagi Mungkin kita akan Adakan Apa ya Seperti Santren gilat Kan mau Ramadan Itu biasanya Itu ada Lomba Dait cilik Nah Itu Kita menyaring Anak-anak kita Mencari Bakat Anak-anak kita Di bidang Literasi Berbicara Oke Dan terakhir Mungkin Bu Sita Boleh nih Mengajak Pemirsa Jambi 28 TV Khususnya Masyarakat Kota Jambi Untuk Hadir di Expo Panen Karya SD Negeri 28 Boleh Baik Terima kasih Ayo Bapak Ibu Kakak Adik Semuanya Ingat Tanggal 26 Januari 2023 Akan ada Kegiatan Expo Panen Karya SD Negeri 28 Kota Jambi Di Taman Remaja Jangan lupa Datang ya Jangan lupa Tanggal 20 Januari 26 Januari 2023 Dan tentunya Ikut Memberiahkan Dan kita berharap Acaranya bisa memberiah Lancar Dan cuaca Juga bisa mendukung Amin Amin ya Oke terima kasih Bu Sinta Sama-sama Udah menyempatkan waktu Hadir Berbicara bersama kita Di sini Dan semoga Perbicaraan kita Bermanfaat untuk Anda Tentunya Baiklah Ibu Berisa Demikian perbicaraan kita Bersama dengan Ibu Sinta Dari Ketua Paditia SD Negeri 28 Yang sebentar lagi Akan menggelar Expo Panen Karya Yang akan digelar pada tanggal 26 Januari 2023 Demikian perbicaraan kita Di Talk & Coffee Untuk edisi kali ini Terima kasih atas kebersamaan Anda Saya Agus Rindabar Sampai jumpa Terima kasih atas kebersamaan Anda